Kalau tidak bisa mengajikan, kita akan memasuki waktu ibadah. Kalau 10 minit, kalau tidak bisa mengajikan, maka terlambatlah teman yang datang ke musuh wajitulah. Jika tidak pandai mengajikan musuh wajitulah, maka nyala akan beli skis. Jika tidak pandai mengajikan, maka nyala akan beli skis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang dan sore hari ini, yaitu tentang kenapa dibuat suara mengaji sebelum azab. Itu pertandanya mengaji, itu pertandanya, pertandanya waktunya maumas. Jadi, kamu muslimin rahimahkumullah. Kalau tidak bisa mengaji, maka terlambatlah teman yang datang ke musuh wajitulah. Jadi, kamu musuh wajitulah, kamu muslimin yang berbahagia mencari pahala. Kalau mencari pahala di masjid, duduk dan bersikirlah, dan mengatlah kepada Allah. Jadi, kamu muslimin yang berbahagia, Allah rahimahkumullah. Kenapa tidak suara tahrim saja, suara mengaji saja dibuat. Jadi, kamu muslimin yang berbahagia, azan ku memanggil orang sholat. Mengaji itu mengingatkannya bahwa sana akan azan. Sepuluh minit lagi azan diputar orang. Diputar garim itu suara mengaji, kamu suruh bahagia. Kalau sepuluh minit ketika masuk waktu azan. Jadi, kamu muslimin yang berbahagia, Allah rahimahkumullah. Kalau, ini adalah suara mengaji, misalnya. Atau hari Jumlahit bahagia, kamu muslimin yang berbahagia. Tidak ada yang baik untuk mengaji, kan? Tapi, kalau tidak berbahagia, maka masuk waktu itu, kamu muslimin yang berbahagia. Jadi, kamu muslimin yang berbahagia. Dulu, kamu suruh tahrim. Tapi, ini kamu suruh bahagia, suara mengaji, kan? Jadi, kamu muslimin yang berbahagia, Allah rahimahkumullah. Tahu, lalu, 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 bagi, suara tahrim, suara mengaji, suara mengaji itu dibuat. Itu, bah, suara tahrim. Ini, tapi kamu suruh bahagia, lupun ahli. Jadi, kamu muslimin yang berbahagia, suara mengaji, dikuterwang selama sepuluh minit. Ketika sudah teringat suara mengaji, misalnya, kuliah, ayuh, halka, firun. Alah, semula mengaji di mushaji. Berarti, nak masuk waktu, abang boleh. Jadi, nak masuk waktu, abang, kamu muslimin yang berbahagia. Kalau sudah terserah mengaji, tandanya, kita akan memasuki waktu ibadah. Iaitu waktu sholat. Di mushaji, ini paling gudang, pahalanya, kita buat suara mengaji. Nah, ini, kamu muslimin yang berbahagia. Kalau nak mengaji, uang bisa, ya. Tapi, kamu suruh bahagia. Itu, orang banyak, kamu suruh bahagia kalau uang mengaji. Tapi, kalau belis dis, belis dis, paling ancak, kamu suruh minit yang berbahagia. Tapi, ini paling ancak, awak mengaji, naknya, kan? Ini, paling ancak, ya kan? Kalau pandai mengaji, kalau tidak pandai mengaji, kamu suruh bahagia, makanya, lah, kan lah, belis dis. Jika tidak pandai mengaji, kamu suruh bahagia, makanya, lah, kan lah, belis dis. Ini, kamu muslimin yang berbahagia. Mbak Allah, rahimah kumullah. Sholat ini perlu. Perlu, sholat ini, kamu suruh bahagia. Kalau, indah, orang, ataupun, jemaah satu pun, yang, yang, masuk ke masjid, ketika waktu sholat-sholat, maka, orang-orang kampung itu, adalah berdosa. Itu, mongkonya, kamu suruh minit yang berbahagia. Rajin, dengan, ibadah. Nak masuk, waktu itu, kamu suruh bahagia, payah, ke masjid. Tapi, kamu suruh bahagia, kalau, kita, yang menumpuh, musuh, jika, harus, jalan kaki. Kalau, buh, anda, kamu suruh minit yang berbahagia, so, buat, pahalunya. Kalau, jalan kaki itu, kamu suruh minit yang berbahagia, orang, pahalunya. Tidak, kalau, orang, pahalunya. Buah, apa kali lang, kah, awak, mu, bujalan, menumpuh, musuh, jik, tu, cobalah, bayangkan. Buah, apa kali lang, misalnya, so, kali lang, kah, awak, pijak, go, leh, konservahia. Bujalan, awak, leh, konservahia. Buah, apa, tiga, dan, pahalunya, kamu suruh minit yang berbahagia. Itu, di, mongkonya, kamu suruh minit yang berbahagia. Wankin, nenggo, buh, dah, listrik, baga, je. Ha, hu, kamu suruh minit yang berbahagia. Awak sehat? No, awak sehat. Kamu suruh minit yang berbahagia. Aku dapat, pahalu. Ha, dapat, pahalu, kamu suruh minit yang berbahagia. Tapi, mula, tidak, dah, siguruh minit yang terbahagia. No, guna-guna. Pakalunya, pakalunya, kamu suruh minit yang bahagia. Oh, pakalunya, pakalunya, kamu suruh minit. Tapi kalau ke muslim yang berbahagia, ancak dia berjalan ke sini. Jadi, sepenuhnya pembahas ini kita tahu. Atau, kalau ada orang-orang, ataupun apa namanya di musuh di situ, maka, orang kampung berusaha. Tapi kalau ada jemaahnya di situ, ke musuh berbahagia, itu mengapa? Untuk berusaha di kampung, kalau ada jemaah di situ. Tapi ke musuh berbahagia, kita harus bersikir. Dan setelah salat, baca Al-Quran, bersikir. InsyaAllah. InsyaAllah, ke musuh berbahagia, Allah akan dekat kepada kita. Allah akan ada untuk kita. Jadi, ke musuh berbahagia, kita sudah berjuang untuk mendekatkan Allah. Kita sudah mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tapi ke musuh berbahagia, satu lagi. Kalau ke musuh berbahagia, besar pahalanya dari salat di rumah. Salat di rumah satu derajat pahalanya. Salat di masjid, dua puluh tujuh derajat. Kalau di surau itu, kemudian di musuh berbahagia, kalau kamu pendengpen, kamu berbahagia ini? Tapi ya Ustadz, mesalatu rumah Allah. Ya, ke musuh berbahagia. Tapi temperature pahalanya, malaikat pemimpinnya di situ. Jadi, itu sudah saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, Marilah kita berdoa sedikit Al-Fatihah 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 Al-Fatihah